Intro Informasi tentang arah kurus dan perubahan bentuk yield curve sering digunakan untuk menentukan di mana kita berada dalam siklus ekonomi atau yang kadang-kadang kita sebut dengan siklus bisnis tabel di layar ini menunjukkan bagaimana yield curve biasanya berperilaku selama setiap segmen siklus perhatikan tabel di layar anda saat ini grafik di layar ini menunjukkan indeks S dan P500 dalam skala bulanan dari tahun 1970-an Garis putus-putus merah dan hijau menandai tanggal dimulai dan berakhirnya ekspansi dan kontraksi dalam siklus bisnis seperti yang didefinisikan oleh NBER yaitu sebuah biro riset ekonomi nasional di Amerika dengan demikian area dari garis merah ke garis hijau kami ulangi area dari garis merah ke garis hijau menandai periode kontraksi sedangkan area dari hijau ke merah kami ulangi area dari hijau ke merah menandai periode ekspansi spread 10 tahun 2 tahun diplot di bawah grafik perhatikan yang bagian bawah itu lingkaran orange menunjukkan penurunan di bawah garis 0 di mana kurva hasil terbalik atau terjadinya inverted yield curve perhatikan gambar di layar, perhatikan yang ada garis warna orange juga perhatikan sisi-sisi yang lain termasuk garis putus-putus warna hijau dan merah yang tadi sudah disebutkan perhatikan bahwa ada inverted yield curve yang mendahului setiap periode kontraksi sejak akhir 1970-an seperti yang diprediksi oleh tabel ini yang ada di layar ini yield curve biasanya terbalik atau datar pada awal resesi rekan-rekan bisa lihat grafiknya tadi bukan karena bentuk yield curve saat ini dapat membantu kita memecahkan teka-teki keuangan tetapi lebih dari itu agar transisi dan perubahan bentuk kurva dari waktu ke waktu akan memberi kita petunjuk tentang potensi arah masa depan ekonomi menggabungkan informasi yang dapat Anda ekstrak dari yield curve dengan perilaku yield curve yang diketahui dalam kaitannya dengan berbagai tahapan siklus ekonomi dapat membantu menentukan posisi kita dalam siklus yang kemudian akan membantu kita atau Anda memutuskan antara pendekatan risk on atau risk off untuk investasi Anda terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!